Pernahkah kamu lihat langit yang seperti ini ada warna-warni ataupun kamu lihat matahari terbenam? Mungkin di tempat-tempat lain kamu tidak pernah nampak tahu, hanya tempat-tempat yang di mana kamu berada di tepi pantai atau dekat dengan laut. Mungkin di tempat-tempat lain tidak ada, sebab itulah kan setiap kali matahari terbit dan terbenam, dia memberi kita sesuatu. Bahwa cukuplah bekerja pada hari ini, rehatlah untuk malam ini, sebab esok panjang lagi kamu punya hari. Dan kalau kita lihat, mana yang panjang? Siang hari atau malam hari? Dan Tuhan pandai menciptakan dunia ini, dunia dia ini kan ada apa kita panggil, ada dia punya masa. Itulah sebab kita ada masa untuk bangun, ada masa untuk bekerja, ada masa untuk tidur, ada masa untuk berehat. Tapi sekarang manusia kurang rehat sudah, sebab dengan zaman digital ini, zaman handphone yang canggih manggih kan, mereka lupa tidur. Jadi sebab itulah kan Tuhan cipta siang dan malam, supaya manusia belajar untuk menghargai, belajar untuk berehat, belajar untuk merenungkan dan belajar untuk bangun dengan segar, berdoa dan memuji Tuhan bah. Jadi sebab itulah Tuhan menyediakan malam dan siang. Dan semua ini digunakan untuk kita, supaya kita hidup dengan segar dan umur kita panjang. Kalau kita kurang tidur, itulah umur kita makin lama makin pendek. Jadi sebab itulah kan, dalam dunia media, kita yang kontrol itu media bah, bukan media yang kontrol kita, terutama game-game dalam itu handphone semua itu. Jadi bagi adik-adik, bagi para belia, bagi semua labah kita, bukan saja belia-belia pun sama saja itu, pandai lah kita kontrol lah. Dan kita mesti merasa bila itu siang dan bila itu malam. Sebab zaman ini kan, kita tidak dapat berbeza kan sudah, mana malam mana siang, sebab kita tidak pandai tidur. Jadi belajar tidur untuk kesehatan. Ada masa tidur, ada masa bangun. Kamu lihat itu pokok-pokok, kamu lihat itu binatang-binatang semua. Mereka semua hidup dengan alive, dibilangkan, sebab mereka tahu bila mau berehat dan bila mau tidur dan bila mau mati, wah. Kalau mereka mati, bila mereka bunuh lah. Jadi, sampai itulah kan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pemberian hidup ini. Stay safe, stay smile, and stay with Jesus. Jumpa lagi nanti. Sub indo by broth3rmax